Siapa gerangan yang akan menjadi pemenang Pilpres 2024 mendatang Siapa nanti yang mampu melakukan kecurangan Pilpres Dia besar kemungkinan pula akan jadi pemenang Jadi kalau begitu, siapa pemenang Pilpres 2024 mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Saya Busta Minarda Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkan hidup dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN Ada satu pertanyaan menarik sekarang ini Yang agaknya menarik pula untuk kita jawab dalam pertemuan kita kali ini Apa itu pertanyaannya? Dari tiga pasangan calon Paslon Capres-Cawapres yang telah mendaftar ke KPU baru lalu Siapa satu di antara tiga paslon ini yang akan memenangkan Pilpres pada pemungutan suara di TPS hari Rabu tanggal 14.12.2024 mendatang Ini pertanyaan menarik dan kita akan mencoba menjawabnya pada kesempatan ini Sahabat BN Kadang-kadang kalau kita perhatikan dunia perpolitikan ini Tak ada jauh amat bedanya dengan dunia perdukunan Dunia ramal-meramal Kadang-kadang belum lagi pemilihan Di dunia politik Telah tahu saja siapa pemenangnya Berarti tentu Tak jauh-jauh amat Bedanya antara dunia politik dengan dunia perdukunan Sekarang ada tiga paslon Yang telah mendaftar ke KPU Dan kita masih menunggu sampai tanggal 8 November ini Apakah ada di antara tiga paslon ini Yang akan berganti pasangan Sebab kalau kita tidak keliru Masa pergantian pasangan itu Pada tanggal 8 November nanti Berakhirnya Kalau kita tidak keliru Kembali kepada persoalan tadi Sahabat Siapa Gerangan Yang akan menjadi pemenang Pilpres 2024 Mendatang Kalau kita lihat kepada tiga paslon ini Dan setelah kita dengar pula pendapat Relawan mereka Tim sukses mereka Masing-masing Terutama Yang disampaikan Oleh juru bicara Juru bicara Masing-masing paslon Pada berbagai diskusi Baik Di Televisi Maupun Di Media sosial seperti Dalam diskusi Dalam diskusi Diskusi Di channel-channel YouTube Itu ketiga-tiga paslonnya Mengatakan mereka yang akan menang Bagaimana ini Kalau ketiganya menang nanti Sedangkan kursi yang diduduki Hanya satu untuk Presiden Satu untuk wakil Yang dua paslon lagi Apakah Mau dibuatkan Kursi lagi Dibuatkan kantornya lagi Atau bagaimana Karena Karena mereka ketiga-tiganya Merasa Jadi pemenang nanti Dan mereka Saling mengumumkakan Kelebihan Dari Jagok mereka masing-masing Kalau Anish Jaimin Ini jagoknya Karena Dia Tokoh-tokoh Muda keduanya Dan Mereka Sama-sama Punya pengalaman Di eksekutif Dan legislatif Sama-sama Pernah jadi menteri Anish Tidak pernah jadi anggota DPR Tetapi Mohimin Iskandar Jagimin pernah menjadi anggota DPR Jadi Mereka Mengatakan Ada keseimbangan Pengalaman Tapi Jagimin Telah Pernah menjadi menteri Namun Anish Pernah menjadi rektor 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 termuda Ketika dia menjadi rektor Dia seorang doktor Ganteng lagi Kadang-kadang Kalau kita melihat lapangan Anish ini Gelegeman nama itu Gelegeman Atau gemes Atau bagaimanalah Terutama Terutama Mak Pernah jadi gubernur Pernah jadi gubernur Dan menterinya Tetapi 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 Masih Kokoh Masih tegak Jadi mereka yakin Nanti jadi pemenang Bagaimana dengan Prabowo Subianto Gibran Wah Ini Yakin Juga Timnya Akan menang Kenapa tidak Prabowo Subianto Sekarang seorang menteri Sama dengan Mamput MD Dia Pernah aktif Di dunia Militer Walaupun Umurnya sekarang Sudah Menginjak Angka 70 Lebih Kalau tidak Salah Kita Pada tahun 2004 nanti Sudah masuk Ke usia 72 tahun Tetapi Semangatnya Tampak begitu Kuat sekali Sedangkan Gibran Anak Yang muda Karena Mudanya Usianya Sampai Sampai Heboh Ketika Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Gugatan Seorang Masiswa Yang mengaku Pengagum Gibran Ketika Gugatan Itu Yang dinilai Oleh publik Membuat Gibran Yang Bisa Melaju Menjadi Capres Nah Usia Empat puluh Tahun Batas Minimal Menjadi seorang Capres Capres Berubah Jadinya Empat puluh Tahun Usianya Kecuali Kalau dia Telah Berpengalaman Menjadi Bupati Atau Di Kota Yang dipilih Melalui Pemilu Jadi memang mudah Sekali Bahkan terlalu mudah Dan anak Seorang Presiden Lagi Ini Yang membuat Timnya Yakin dia menang Terlepas dari semua itu Analisa Analisa Dari pakar-pakar Politik Dan pakar-pakar Lainnya Malah Ada yang menyebutkan Pemenang Pilpiris Nanti Adalah Paslon Yang Bisa Menguasai Suara Di Jawa Timur Ada juga yang mengatakan Pemenang Pilpiris Nanti Yang menguasai Suara Di Jawa Timur Menguasai Suara Di Jawa Barat Menguasai Suara Di Jawa Tengah Ada juga yang mengatakan Pemenang Pilpiris Nanti Yang Menang Di Pulau Jawa Tetapi juga Ada yang mengatakan Pemenang Pilpiris Nanti Yang Menang Di Jawa Timur Menang Di DKI Jakarta Menang Di Jawa Barat Dan Menang Di luar Pulau Jawa Seperti Di Pulau Sumatera Kalimantan Dan Sulawesi Seiring Dengan itu Maka Bertebaranlah Bertebaranlah Ke publik Hasil Surpay Yang mengatakan Ini Unggul di sini Ini Unggul di sini Ini Unggul dari ini Ini Unggul dari ini Karena begitu banyaknya sekarang ini Bertebaran Hasil-hasil Surpay Publik Menjadi kurang percaya Jadinya kepada Hasil Surpay Karena Seperti tercium Oleh publik Bahwa Surpay ini Bisa berbayar Artinya Siapa yang banyak membayar Dia jadi pemenang Pembayar Nomor 2 Pemenang Nomor 2 Pembayar Nomor 3 Menang Nomor 3 Atau Pemesan Yang tidak pemesan Kalah Itu Sehingga Sekarang ini Terkesan Hasil Surpay ini Kurang dipercaya Oleh Publik Mengiringi Surpay Sekarang ada lagi Namanya Polling-polling Yang dilakukan Oleh Channel Youtube Polling ini Sekarang ini Sedang agak naik down Alasannya Kalau Surpay Ditanya masyarakat Kadang-kadang masyarakat yang ditanya itu Jangan-jangan dikondisikan dulu sebelum ditanya Dan yang ditanya Paling banyak 1.200 1.300 Sedangkan Polling tidak bisa bertanya Kepada Yang memberikan suara Entah dimana dia Tidak bisa Ditanya Dan itu Malah ada ratusan ribu Yang memberikan suara Tapi Entah mana yang benar Entah mana yang salah Sekarang letaknya Kesimpulannya lagi Yang mengatakan Jadi pemenang Tim suksesnya masing-masing Relawannya masing-masing Jubirnya masing-masing Dari paslon tersebut Sekarang kalau kita lihat Begitu Anies Oswedan Berpasangan Dengan Cek Imin Yang adalah Ketua Umum PKB Yang juga Adalah Dari keluarga NU Sebab Dia cicit dari Pendiri NU Tampaknya memang Anies Cek Imin Terkesan Sekarang ini Mendapat Sambutan Yang melebih Sambutan lain Di Jawa Timur Semenjak Anies berpasangan Dengan Cek Imin Kalau dulu Kabarnya sulit Anies ini Masuk ke Jawa Timur Terutama Kekalangan Najin Tetapi Sekarang Lempang Bagaimana dengan Jawa Barat Jawa Barat Selama ini Terkesan Yang menguasai Jawa Barat Itu dua Suaranya Prabowo Dan Anies Itu beriring-iringan Suaranya Di Jawa Barat Jawa Tengah Ganjar Walaupun Sekarang ini Begitu Prabowo Berpasangan Dengan Si Gibran Ane Ganjar Kelihatannya Seperti dapat Saingan ketat Dari Gibran Karena Gibran Juga dari Jawa Tengah Gibran ini Yang berbahayanya Ayahnya Presiden Joko Widodo Yang sekarang Sedang berkuasa Dari Jawa Tengah Dari Solo Ini Gawatnya lagi DKI Selama ini Terkesan DKI Memang dikuasai Oleh Anies Sweden Banten Banten Sedang diperbutkan Di situ Berimbang Suara Anies Prabowo Ganjar Bagaimana dengan Masuknya Mokot MD Pengaruh Pengaruhnya Ke Jawa Timur Memang kita akui Mokot MD Tidak Se Berpengaruh Gibran di Jawa Tengah Pengaruh Mokot MD di Jawa Timur Ketika dia Berhadapan dengan Cak Imin Mungkin Mungkin Kerana Cak Imin Di Samping Begitu Tampak Dia dekat Dengan Para Kiai Kerana Dia Adalah Cicit Dari Pendiri NU Dia juga Ketua Umum PKB Kita tahu PKB ini Lahir Dari Rahim NU Dan selama ini Dari 13 juta suara PKB yang ada Itu Bertumpunya Atau berkumpulnya Suara itu Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Itu kelihatannya Bagaimana dengan Di luar Jawa Memang Kalau kita lihat sekarang Luar Jawa Terutama Sumatera Dan Sulawesi Sepertinya Dikuasai oleh Anies Kelimantan Mungkin berimbang Papua Mungkin berimbang Tapi Sumatera Sulawesi Pulau Itu kelihatannya Memang Dikuasai oleh Anies Kita lihat Bagaimana Anies Disambut Rakyat Di Aceh Sumun Sumbar Lampung Pelembang Pekanbaru Dan bagaipula Bagaimana pula Anies Disambut Di Makassar Baru-Laru Yang Menurut Pekiraan Tidak kurang dari Satu Juta Pendukung Anies Memadati Suatu lokasi Ketika Anies Melakukan Jalan Sehat Bersama Pendukungnya Di sana Kalau begitu Siapa Pemenang PPRES 2024 Mendatang Ada Satu hal lagi Yang Perlu Kita perhatikan Di Samping Apa yang kita Sampaikan tadi Yang juga Akan Membuat Paslon ini Menang nanti Adalah Pemenang Paslon 2024 Nanti Adalah Paslon Yang Mampu Menghalangi Terjadinya Kecurangan Pemilu Kecurangan PPRES Siapa Yang Mampu Menghalangi Adanya Kecurangan Pada PPRES Dia besar Kemungkinan Akan jadi Pemenang Tetapi Ingat pula Siapa Nanti Yang Mampu Melakukan Kecurangan PPRES Dia Besar Kemungkinan Akan jadi Pemenang Dari Gambaran Yang kita Paparkan Ini Kita serahkan Kepada Pemirsa Kepada Publik Untuk Menebak Sekarang ini Siapa yang Mungkin Akan Memenangkan PPRES 2004 Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa